Kalian gak tau itu Abi itu siapa? Aku yang tau. Aduh, sakitnya di sini, di dalam hatiku. Ya sakitlah, saudara-saudara. Banyak menangis darah aki-aki sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Dan kesempatan malam hari ini, teman-teman. Ada video terbaru ya. Dari Sarah Ayu Ibrahim. Live streaming tadi ya. Di-upload di channel Gereja Youtube, teman-teman. Jadi ceritanya nih, ada lagu nih buat Seyfudin Ibrahim. Lagunya begini, teman-teman ya. Syahdu malam berlalu sepi Seiring gelisah dalam taman hati Sendiri menanti kau kembali Manja saat kau ada di sisi Menangis di akhir musim gitu kan. Atau merana di usia senja gitu. Teman-teman, ada video baru dari Sarah Ayu Ibrahim Yang membenarkan tentang tulisan Seyfudin Ibrahim Di akun Facebooknya, teman-teman ya. Jadi ada dua kubu nih yang membenarkan tulisan tersebut. Seyfudin Ibrahim membenarkan itu adalah tulisan daripada Seyfudin Ibrahim. Dan Sarah Ayu juga membenarkan itu adalah tulisan daripada Seyfudin Ibrahim. Yang sedang patah hati di usia senja. Seperti apa videonya, teman-teman? Langsung kita simak ya. Orang waktu kejadian itu, lagi rame-rame-nya itu status Abi. Deborah telpon saya. Ibu tolong hapus. Kenapa? Sebenarnya Facebook Abi itu konek ke HP saya. Kalau aku tahu Abi nulis status itu, bisa aku hapus. Kenapa aku biarin? Aku bilang kayak Deborah, udah biarin aja. Ibu tolong hapus, ibu tolong hapus. Dia nangis-nangis. Aku bilang, udah biarin aja. Kenapa saya biarin aja netizen? Di sini aku mau lihat, ngetes orang juga. Oh, berarti nih yang ngataku di belakangku. Aku kan cek yang inbox-inbox Abi semua. Aku tahu. Oh, nih. Jadi aku lihat di mana orang yang menghargai aku, bukan embel-embel nama saya Fudin Ibrahim. Oh, jadi begitu ceritanya ya. Yang nangis-nangis minta postingan atau tulisan tersebut dihapus, ternyata Deborah. Oh, bukan Sarah Ayu. Kalau Sarah Ayu, malah membiarkan begitu saja. Ya, kalau menurut saya sih, apa ya? Kan gini teman-teman, kalau tulisan itu tidak benar, tulisan yang ditulis oleh saya Fudin Ibrahim di akun Facebooknya itu tidak benar, seharusnya Sarah Ayu ini membantah itu gitu kan. Membuat sebuah video kek atau sebuah apa gitu kan. Agar apa ya, tidak menimpulkan fitnah dan lain sebagainya ya. Yang pada akhirnya berujung diserang, dicacimaki dan lain sebagainya gitu kan. Kalau memang itu semuanya tidak benar. Tapi Sarah Ayu malah membiarkan tulisan tersebut gitu. Itu kan juga ini teman-teman. Juga menjadi kacau jadinya ya. Kita lanjut ya. Di sini aku ngetes orang. Kalau Ibu Deborah masih ingat yang kita wawancara sama teman aku itu, apa pesan Molly? Ingat, hati-hati dengan Bu Ayu, dia suka ngetes orang. Nah, ingat kan? Kalau para netizen ingat, buka di channel saya yang saya Fudin Ibrahim tuh, wawancara teman sekolah saya, dia bilang, ada pesan dia, hati-hati dengan Bu Ayu, dia suka ngetes orang. Makanya, aku tuh bisa pantau bang, Facebook Abi bisa connect. Deborah telpon aku, Bu, hapuslah Bu, hapuslah Bu. Dia nangis-nangis kuni ditelepon orang. Biarin aja Bu, aku sengaja. Aku mau lihat siapa yang ngataku di belakang. Aku udah tahu nih nama-nama yang ngataku-ngataku. Oh, jadi orang tuh menghargaiku segitu. Aku lihat. Berarti orang yang inbox Abi pun bunda tahu ya? Udah tahu semua. Jadi nama-nama orang yang ngataku tuh, aku udah tahu. Nah, kalau begitu ceritanya teman-teman, sangat disayangkan sekali ya. Padahal kan Saifuddin Ibrahim di akun Facebooknya itu menuliskan bahwa Sarah Ayu, istrinya Saifuddin Ibrahim itu selingkuh dengan anak kace. Terus juga dibilang rumahnya sudah dijual, mobilnya sudah dijual, surat tanah berpindah tangan, tabungan juga dikuras gitu kan. Bahkan, Saifuddin Ibrahim juga menulis Sarah Ayu katanya mau menikah dengan pengusaha kaya yang sudah tua katanya. Biar cepat mati dan hartanya berpindah tangan gitu kan. Kalau semua itu tidak benar, seharusnya Sarah Ayu ini memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Tapi, enggak tahu lah teman-teman ya. Enggak tahu lah. Cuma yang jelas, Saifuddin Ibrahim ini pernah mengatakan istri saya yang Raja Tega katanya. Terus, di video yang lainnya, Saifuddin Ibrahim juga mengatakan si Febri Mansur itu anak kutukan dalam kehidupan kace. Jahat. Sudrun itu. Ya, memang sakit Din kalau ditinggal istri yang sangat kita cintai itu sakit. Bayangkan saja sudah 8 tahun hidup bersama, sudah dikaruniai 3 orang anak gitu kan. Lalu, istri Saifuddin Ibrahim ini tiba-tiba selingkuh dengan anaknya si kace. Ya, pandangan saya pribadi sih mungkin loh ya. Mungkin pembalasan dendam dari si Febri. Karena, menurut isu yang beredar, Saifuddin Ibrahim ini menggondol donasi si kace ya, katanya dibuat studio. Hahaha. Donasi bapak, bapaknya Febri digondol si kace ceritanya. Dan si Febri juga, ya mungkin, mungkin dalam tanda kutip juga menggondol istri Saifuddin Ibrahim. Jadi, satu-satu skornya Din ya. Hahaha. Kita lanjutkan teman-teman. Walaupun nih, digoreng sama pihak muslim sekalipun. Pas aku di Amerika kan namaku udah sering, aku udah dilatih Tuhan, udah diproses. Jadi, yang ini aku gak terlalu kaget lagi, Bang. Jadi, aku lihat nih, perjalanan hidupku nih, diproses Tuhan. Jadi, Tuhan tuh udah latih dulu pas di Amerika tuh. Pas Abi ini nulis kayak gitu, aku mah biasa aja. Maka aku gak, orang bilang, Bu Ayu buat ini, klarifikasi. Ngapain buat klarifikasi? Ini juga ya teman-teman yang menarik. Ngapain saya buat klarifikasi gitu kan? Pada saat Saifuddin Ibrahim mengatakan, katanya, Sarah Ayu itu begini-begitu dengan anak kace gitu kan? Saifuddin Ibrahim pada saat mendengar itu katanya, saya seperti disambar petir katanya. Hahaha. Emang kapan lo pernah disambar petir, Din? Sampai mengandaikan ucapan tersebut seolah-olah seperti disambar petir rasanya gitu kan? Hahaha. Aduh, aki-aki sudah tua bangka. Masih saja baper ya, teman-teman ya. Dan, ini adalah semuanya balasan dari pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Saifuddin Ibrahim. Kita tahu bersama toh, Saifuddin Ibrahim selalu mencacimaki Allah, mencacimaki Rasulullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mencacimaki Al-Quran, mencacimaki keimanan saya sebagai seorang muslim gitu kan? Ya, ini adalah balasan semuanya, Din. Apa yang kau rasakan saat ini, penderitaanmu saat ini, itu semuanya terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, daun yang kering sekalipun, tidak akan terjatuh dari rantingnya, tanpa izin dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan nasib Saifuddin Ibrahim saat ini. Ya, yang selalu mencacimaki Rasulullah, eh, sekarang dirinya yang terhina, tak? Menghina Rasulullah, sekarang dirinya yang terhina. Saifuddin Ibrahim minta agar 300 ayat dalam Al-Quran dihapus, katanya. Karena begini dan begitu. Eh, sekarang kita lihat kehidupan Saifuddin Ibrahim dihapus satu persatu. Kebahagiaannya terhapus, ya. Anaknya artinya terhapus dari kehidupannya. Tidak lagi bisa bermain dengan anak-anaknya. Istrinya juga menjauh. Hartanya dijual, mobil semuanya dijual, surat tanah semuanya dijual. Sekarang hidup sebatangkara di Amerika. Nasib si kakek kampret. Saifuddin Ibrahim kan selalu ini teman-teman selalu ngintip-ngintip channel ini. Ya, biarin saja lah. Saya nggak mau tahu Saifuddin Ibrahim mau dendam, Saifuddin Ibrahim mau sakit hati, Saifuddin Ibrahim mau jungkir balik, Saifuddin Ibrahim mau nangis. Emang gue pikirin? Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Apabila ada silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.